Halo guys, kembali lagi di channel Praktek Pocodidak Pada video di proyek sebelumnya, kita telah membuat alat kitangan otomatis yang dilengkapi dengan pemutus suhu tubuh Masih berkenaan dengan itu, pada video kali ini kita membuat dispenser air minum otomatis tanpa arduinum Karena selain untuk dispenser air minum, alat ini bisa dijadikan sebagai alat kiti tangan atau hand sanitizer otomatis Mau tau bagaimana caranya? Simak terus video ini Disini kita akan memodifikasi pompa galon elektrik dengan menambahkan sensor proximity V18D80NK Dan 2 buah komponen yaitu transistor PNP dan 2 buah resistor Oke langsung saja, langkah pertama buka casing pompa galonnya dengan cara melepas baut di bagian bawah ini Di dalam pompa atau dispenser air galon ini sudah terdapat modul PCB Dan disini adalah bagian driver pompa yang akan kita tambahkan rangkaian driver Di modul PCB ini juga terdapat port USB sebagai charger dari baterai Di mana sumber power dari motor DC atau pompa ini menggunakan baterai 3,7V Untuk transistor yang saya gunakan berjenis PNP 2N5401 Kalian bisa menggunakan tipe lain asalkan masih jenis PNP Untuk kaki basis dan kolektor kita hubungkan dengan resistor bernilai 680 ohm Berpi pada skema ini Oke seperti ini ya Sebelum melakukan penyelodaran, sebaiknya kita lepas sumber power baterainya dahulu Selanjutnya masukkan sensor ke casing pompa yang sudah saya lubangi untuk penempatan sensor Di sensor ini untuk kabel warna merah itu positif, biru, negatif dan hitam adalah output Kabel biru kita hubungkan ke resistor yang terhubung ke kaki kolektor Yang mana yang akan kita sambungkan ke jalur negatif pada modul PCB Jika sudah, solder juga kabel hitam ke resistor yang terhubung ke kaki basis TR-nya Jika kaki dari komponen berlebih, sebaiknya dipotong Oke seperti ini Sekarang kabel warna merah kita hubungkan ke kaki emitter yang mana akan disambungkan ke jalur positif pada modul PCB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beri jarak antar komponen yang telah kita solder agar tiap-tiap kakinya tidak terhubung ke rangkaian modul PCB Oke terakhir tinggal kita tambahkan kabel jangkar yang menuju jalur R102 Skema lengkapnya seperti pada gambar ini Bisa kita lihat pada skema Ketika sensor mendeteksi adanya objek Maka tagangan VOD akan berlogika 1 Maka arus akan mengalir menuju kaki basis dan kolektor menuju R3 Dengan adanya arus pemici tersebut Maka akan membuka gerbang TR2 pada modul PCB Sehingga arus mengarah ke kaki kolektor dan menuju pompa Dalam kondisi ini pompa akan menyala Langkahnya sudah selesai Sekarang tinggal menghubungkan kembali Code dari baterai dan melakukan uji coba Jika baterai nya sudah terhubung Secara otomatis pompa air galon ini akan menyala Maka pada saat mengutuk resinnya Aturlah sensor tersebut agar tidak mengenai objek atau tangan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada pengujian ini sudah berhasil ya Dimana saat tangan didetekkan ke sensor Maka pompa akan menyala dan air akan keluar Setelah tangan sudah jauh dari sensor Maka secara otomatis pompa akan mati dengan sendirinya Selain berjalan otomatis kita juga bisa menyalakannya secara manual Mending cara menekan tombol switch yang terdapat dalam pompa elektrik ini Oke begitulah cara membuat otomatis water dispenser Jika berkenan mohon dibantu lagi dan subscribe nya Terima kasih sampai kamu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!